Polisi telah menetapkan perempuan bernama Giska Deborah Aritonang, 19 tahun alias GDA, sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket konser Code Bay di Jakarta. Giska terancam hukuman 4 tahun penjara, dijerat dengan pasal 378 KUAHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUAHP tentang penggelapan. Giska pun sudah ditahan sejak 17 November 2023 lalu. Tersangka Giska disebut memperoleh keuntungan hingga 5,1 miliar rupiah dari hasil penipuan dan penggelapan 2.268 tiket konser Code Play. Meskipun demikian, pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan karena masih ada beberapa laporan lain yang diterima di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Modus operandi yang digunakan oleh Giska dalam menipu ratusan penggemar konser Code Play adalah dengan awalnya mengaku memiliki 39 tiket saat war atau perang tiket pada Mei 2023. Tiket-tiket ini kemudian dijual kepada para reseller. Namun Giska yang sebelumnya sudah dikenal memiliki banyak tiket terus menjual tiket konser Code Play. Alasannya ia memiliki tiket komplement atau tiket khusus yang didapatnya dari pihak promotor konser. Sejak awal diumumkan Code Play akan konser di Jakarta, Giska melancarkan aksinya. Giska berani menjual tiket dengan merup untung 250 ribu rupiah per tiket. Dan untuk melancarkan aksinya ia menyimpan uang di bank Belanda. Bahkan korban dari Giska juga banyak dari kalangan publik figur. Modus penipuan tiket Code Play oleh Giska dengan memanipulasi 100 tiket yang dimilikinya. Tiket itu ia buat seolah-olah seperti 8 ribu tiket. Ia juga diduga memanfaatkan orang dalam yang menggelar konser Code Play. Penyakit mengatakan Giska Deborah merupakan pelaku penipuan yang sudah lama berkecimpung dalam aksi tersebut. Bukan kali pertama ia terlibat dalam penipuan tiket konser, termasuk konser NCT, Taylor Swift, dan juga Blackpink. Giska menawarkan tiket-tiket tersebut kepada teman-temannya sebagai reseller dengan alasan bahwa tiket itu adalah tiket komplement yang dijanjikan akan tersedia menjelang pelaksanaan konser Code Play. Meskipun ia menyakinkan orang-orang bahwa ia memiliki hubungan dengan perantara atau promotor, pada kenyataannya dari bulan Mei hingga November tidak ada komunikasi dengan pihak terkait. Dari hasil penjualan tiket itu, Giska berhasil mendapatkan keuntungan miliaran rupiah. Uang itu ia gunakan untuk membeli barang mewah dan menghabiskannya dengan seenaknya. Polisi juga mengungkapkan tentang gaya head-on Giska. Terdapat barang bukti barang-barang branded seperti tas Herme, sendal Herme yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Giska merupakan mahasiswi, kelas internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Identitasnya terungkap setelah pihak humas Universitas Trisakti ikut angkat bicara. Menurut pihak kampus, Giska dikenal sebagai orang yang sering berbohong. Giska cantik tapi suka bohong dan malas dosennya. Dari penangkapan Giska, polisi menyita. Barang bukti berupa mutasi rekening bank serta barang-barang branded hasil penipuan. Ayah Giska, Deborah Aritonang pun mulai ikut dicurigai. Ia kini menghilang padahal sempat janji ke korban. Pasalnya, dari salah satu korban bernama Alika Nurul Indah bercerita pernah bertemu dengan orang tua Giska terkait dengan pembelian tiket konser tersebut. Bahkan korban mengaku memberikan uang pembelian tiket kepada orang tua Giska. Ia mengaku pernah bertemu dengan Giska dan orang tuanya di sebuah hotel terkait dengan pembelian tiket konser cosplay yang tidak kunjung jelas. Kini keberadaan orang tua Giska dicurigai. Sebelum dilaporkan ke polisi, para reseller kesulitan untuk menghubungi Giska. Dica tidak pernah dibalas. Kalau ditanya tiket aman tidak, jawabannya selalu aman. Kadang kalau ditanyakan tentang tiket tidak pernah dibalas. Tapi kalau ada yang mau beli, langsung dibalas. Karena tidak kunjung mendapat kejelasan, ia akhirnya bertemu dengan Giska dan ibunya di salah satu mall Jakarta. Ketika pertemuan, Giska bilang akan mengamankan tiketnya di Hamin 3 sebelum acara. Dan untuk membuat Alika percaya, Giska menyebut akan mengembalikan uang yang sudah diberikan apabila tiket belum jelas di Hamin 3. Sayangnya tiket-tiket yang sudah ia beli tidak juga mendapat kejelasan. Ayah Giska sempat menjanjikan akan mengembalikan uang milik para korban penipuan tiket Coldplay dan meminta para korban tidak risau terkait uang yang telah digelapkan oleh sang anak. Namun setelah sang anak ditetapkan tersangka, hingga kini ayah Giska tak lagi menampakkan batang hidungnya ke publik. Sementara itu, korban tiket fiktif Giska yang lain bernama Santi mengaku pernah memberikan uang pemberian tiket Coldplay kepada orang tua Giska. Awalnya, Santi percaya karena pernah bekerja sama pada beberapa waktu sebelumnya. Ia pun membeli tiket kepada Giska dengan nominal yang cukup banyak, yaitu 130 tiket dengan total uang 280 juta. Saat itu, Santi mengaku tidak merasa curiga sama sekali kepada Giska. Apalagi, ia mengaku memberikan sebagian uang pemberian tiket kepada orang tua Giska. Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa tiket yang dibelinya dari Giska tidak kunjung jelas, bahkan hingga konser berakhir. Karena tak kunjung, reputasinya rusak di mata para pelanggan, ia pun memilih menjadi tiket pengganti dari penjual lain dengan menggunakan uang pribadinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari citra buruk sebagai reseller di mata para pelanggannya.